Intro Kawasan di Tenggara Australia mengalami hujan es sebesar bola golf setelah sebelumnya menderita akibat kebakaran hutan. Bongkahan-bongkahan es itu cukup untuk merusak kaca mobil, melukai burung, serta terjadi sekitar 24 jam setelah kemunculan badai pasir. Dikutip dari CNN World, hujan es itu dilaporkan mulai turun di Kanbera pada Senin sore waktu setempat. Bongkahan itu membuat tanah tampak berwarna putih, warga setempat pun berlindung, dan pengendara mobil menepikan mobilnya agar terhindar dari kerusakan. Selain Kanbera, hujan itu menerpa Melbourne, dengan para pengunjung toko Woolworths harus segera menyelamatkan diri. Kepada harian lokal Herald Sun, Christian Seybert yang tinggal di kawasan Warthorn mengungkapkan, hujan itu berbunyi seperti mesin pinball. Hujan itu berlangsung sekitar 15 menit, dengan peneliti dari Institut Australia di Kanbera, Tonswan, menyebut bola esnya berukuran 5 cm. Menurut Biru Meteorologi Australia, hujan es itu dilaporkan bergerak ke kota pesisir Sydney, Wollongong, dan Newcastle. Sebelumnya pada minggu 19 Januari 2020, badai pasir melanda kawasan New South Wales, menyapu seluruh tempat dan menutupi matahari. Dua fenomena alam tersebut begitu kontras ketika negeri kanguru dihantam kebakaran hutan yang menghanguskan banyak tempat sejak September lalu. Atas fenomena tersebut, para pakar menyebutnya sebagai tanda-tanda krisis iklim. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update, hanya di channel Youtube Tribun Jateng.